Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai berjumpa lagi di channelnya saya dasarun teman-teman semua pada kesempatan sore hari ini yaitu saya masih mengerjakan pada hari ini pengerjaan yaitu pemikinan pintu gudang dan pemikinan pintu pintu gudang-gudang ya teman-teman semua ya Alhamdulillah rohbel elemen tiga pintu terselesaikan yang dan Alhamdulillah kita pasang slot juga kita pasang sekalian sudah selesai teman-teman semua ya jadi Alhamdulillah rohbel alamin Masjid al-Aqsa sekarang sudah punya pintu dan sudah rapi semua tinggal tahap pengecetan ya teman-teman semua ya bila mana nanti ada dananya ya teman-teman semua dan pengecetan dan pembelian karpet dan pembelian ampli ya ampli buat toa dan juga mengenai pagar ya karena belum ada dana pagar teras ini paling kita tinggalkan dulu ya yang penting kita bisa apa namanya yang penting bisa difungsikan dulu dulu untuk musholahnya jadi paling yang terutamakan itu karpet dulu ya sama karpet sama toa ampli dan pengecetan ya teman-teman semua ya dan plitur ya itu kira-kira teman-teman yang lain-lainnya nanti di belakangan ya bila mana masjid ini musholah ini sudah difungsikan nanti biar kedepannya kita pikir lagi ya teman-teman semua ya dan Alhamdulillah ini berkat dukungan dari teman-teman semua dari hamba-hamba Allah di luar sana Alhamdulillah rohbel alamin bisa tercapai seperti ini bentuk musholahnya dan sudah rapi sudah terpasang semua kunci-kunci tadi pagi saya belikan lagi kunci slotnya engselnya kita belikan lagi Alhamdulillah sudah terpasang semua ya teman-teman semua ya oh ya gimana kabarnya semua teman-teman semoga sehat walafiat dimudahkan resekinya dilancarkan semua urusannya ya buat teman-teman semua buat hamba-hamba Allah ya semoga dilancarkan resekinya amin amin ya robbal alamin semoga semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya robbal alamin Hai nah kami disini hanyalah konten kreator untuk menyambung tangankan buat hamba-hamba Allah di luar sana ya jadi kami disini hanyalah konten kreator ya teman-teman semua ya Oke teman-teman semua kita perlihatkan untuk bagian dalam ya untuk bagian dalam ini ada Pak Darin dan Pak Asim di sebelah sini sudah selesai nah ini tadi kita rakit ya teman-teman semua ya kita rakit dan ini ada Pak Darin lagi pemasangan slot itu teman-teman semua rumah slot ya Alhamdulillah slot sudah kita belikan kemarin kurang satu dan ini jendela-jendela tinggal kita bersihkan semua ya kunci-kunci sudah terpasang dan bagian dalam ini tinggal kita bersihkan aja ya teman-teman semua ya tinggal kita bersihkan kita pasang karpet atau kita set dulu baru kita pasang karpet ya teman-teman semua ya dan bagian sini ya gudang sini ini Alhamdulillah juga sudah terpasang kuncinya ini sudah saya pasang yang tadi kuncinya dan engselnya pun sudah dipasang kunci sudah dipasang tinggal pemelituran ya teman-teman semua ya ini pintunya sudah selesai semua dan ini bisa dipusukan harus ditarik sedikit dan Alhamdulillah sudah bisa digunakan buat nyimpen-nyimpen kuncinya di bawah aman pokoknya ya itu teman-teman semua ya dan kayu-kayu ini sisa-sisa ada yang ngomong kita ayo itu bisa dibuat pagar bisa cuman yang kurang itu lima sepuluhnya ini lima sepuluhnya ini lima sepuluh pendek-pendek nggak nyampe di atasnya nih bagian sini ini pun lima sepuluh kayu dungun semua kayu rawa nah ini ini kayu rawa semua kayu empuk semua kayu apa namanya bukan meranti ya kayu pisang-pisang ini paling kena hujannya ke satu tahun anda sudah habuk Hai tuh nah ini yang sisa-sisa kemarin 57 E55 dan 57 masih ada masih ada 12345 lima batang itu Alhamdulillah ya teman-teman semua ya ini kalau papannya masih 12345 lima batang masih lima batang kalau eh musolahnya Alhamdulillah sudah rapi semua sudah terpasang semua tinggal angin-angin ya angin-angin nanti ke depannya bisa menggunakan papan ini atau papan yang pendek-pendek kita belah-belah bisa digunakan buat angin-angin ya teman-teman semua ya itu angin-angin ya bagian atas tuh nah kalau bagian dalam ini hanya karpet aja ya kalau kalau buat pelafonnya kalau buat pelafonnya nanti bila mana ada dana lagi bisa digunakan buat pelafonnya ini teman-teman semua ya pelafon, cet, dan karpet ya itu ya teman-teman semua ya karena masih memerlukan dana banyak nah ini teman-teman semua ya kita lihat dari tampakan sampingnya dan kita lihat tampak depannya tampak sini ini bagian pintu besarnya ini ini Pak Jumakir habis nyemai nyemai padi Pak Jumakir habis nyemai padi ini disini tuh padinya kelihatan tuh habis disemai mau ditanam disini ya teman-teman semua ya di sebelah sini beliau lagi demam Pak Jumakir kalau istrinya yang selalu memasakkan kita ya disini ini jendela bagian sebelah sini sudah terpasang pintu pun sudah terpasang rapi sudah sudah beres semuanya ya teman-teman semua ya ya Alhamdulillah sudah terbereskan buat pintu, buat jendela, buat yang lain-lain tinggal tahap berikutnya ya nah ini Pak Asim sama Pak Karim lagi masang kunci ya ikan ada selamat menikmati Oh mau dipakai lagi selamat menikmati ini buat tadi buat ngetam ya buat ngetam 510 untuk pembicinan gawangan pintu ya ini tadi jadi ini kita pasang dulu nanti kita lepasin dulu ini kan sudah ada jadi nanti kita lepasin dulu ya teman-teman semua ya karena sudah selesai pintunya tiga pintu itu pintunya kita desain mirip rumah singgah rumah singgah tri mas ketir yang berada di kilo 50 ya teman-teman semua ya Alhamdulillah sudah kelihatan megah ya rumah apa musyla al-mustafa ini ya sudah kelihatan megah pintu sudah selesai Alhamdulillah lah tinggal tahap berikutnya ya pengecekan ya teman-teman semua ya nanti kita lihat prosesnya pengecekan dan yang lain-lain ya masalahnya kalau pengecekan banyak ya dan penyimpunan untuk kayu-kayunya ya disimpun dirapikan nanti dibuatkan kalang-kalang di badan luarnya ya teman-teman semua di bawah kolong sini bisa nanti kalau mau dibikin disimpun itu kayu-kayunya dan ini buat penyimpunan ini juga ya sang-sang ini sang dia harus disimpun ini harus kita taruh gudang atau taruh simpun bawah kolong nanti kita bikinkan raknya nanti masyarakat yang mengerjakan ya teman-teman semua ya dan mengenai kamar mandi Alhamdulillah sudah bisa difusikan pintu pun sudah terpasang sudah dipasang gerendel juga kunci mantap pokoknya ini sebetulnya sudah selesai ya teman-teman ya tinggal pengecekan dan pemasangan ini sedikit ya bagian bawah dan bakar ini ya bakar teras sana kalau mau disana kasih pintu ya pintu wih cantik betul kalau disana bagian sana dikasih pintu pintu teras sedikit aja buka tutup luar masuk orangnya cantik nah ini bisa sudah difusikan ya teman-teman ya semua ya bisa dibuat ibadah tolat ya karena ini sudah selesai tinggal penyimpunan dan pengecekan yang lain-lain nah ini teman-teman ini sudah selesai juga ini ada kuncinya itu tapi belum dipasang ya kuncinya itu masih disana itu masih di plastik tadi saya belikan buah atas bawah sudah saya belikan nah ini teman-teman semua ya mantap juga apa namanya kuncinya nah ini teman-teman semua ya pintunya bagian luar kita tes kuncinya dulu sip just wih mantap luar biasa ini semua kita selesai ini tinggi 2 meter ini kayu lembasung semua ini digunakan ini kayu lembasung semua nah ini sudah selesai alhamdulillah kita buka lagi kita cabut kuncinya kita taruh ke dalam lagi sudah mantap penutupnya ada penutupnya tapi penutupnya belum kita ambil ya penutup dulu jendela pun sudah selesai pintu ini sudah terpasang semua mantap luar biasa bagus gak? terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke mantap selamat menikmati tinggal pasang pesinya selamat menikmati 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 semua ya nanti kita pesan sama masyarakat ini untuk apa namanya untuk membersihkannya ya teman-teman semua ya dan paling kita ya istirahat dulu nah ini kayu kayu bekasnya yang pecah-pecah dan kalau bahan sirtu masih ada ya teman-teman semua ya kalau bahan sirtu masih ada dan ini tampak dari luarnya ya teman-teman semua ya wih mantap luar biasa nanti dicat warna apa ya kira-kira kalau dananya sudah ada nanti kita gaskan pengecatannya ini kalau kalau disini ini sudah ini lahan yang paling bersih sendiri ya sampai belakang sana kayak lahan punya pak siapa tuh ya yang baru nebas itu bersih sampai belakang ini pun sama bersih sendiri itu sudah tanam padi suburnya bukan main punya pak lugiono yang pernah saya videokan nih uh padinya itu suburnya bukan main tanpa pupuk alhamdulillah sudah selesai oke teman-teman saya mau simpun alat-alat dulu cukup sekian dulu video dari saya dari transmigrasi sepunggur ke UPT tahun 2016 kita akhiri video kita kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe komen live-nya di channel kita selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati